Berikut simulasi alur pelayanan pasien COVID-19 hasil PCR positif rujukan dari puskesmas dan rumah sakit lain Pertama, puskesmas atau rumah sakit lain menghubungi PSC 119 Kabupaten Ciamis Kedua, posko satkes COVID atau PSC 119 Kabupaten Ciamis menghubungi IGD RSUD Kawali dengan memberikan informasi rujukan dan kondisi pasien Ketiga, petugas IGD atau dokter mengkonsultasikan kepada dokter spesialis apakah pasien dirujuk ke RSUD Kawali atau pasien belum bisa diterima di RSUD Kawali dan disarankan untuk ke vaskes atau rumah sakit lain Keempat, IGD RSUD menghubungi PSC dan meminta informasi waktu keberangkatan IGD memberikan informasi ke setiap unit atau ruang isolasi COVID-19 radiologi dan laboratorium untuk mempersiapkan APD, alat pemeriksaan, dan lainnya Saat pasien tiba di IGD Kawali, pasien masuk triase COVID-19 keluarga pasien melakukan screening dan melakukan pendaftaran Kemudian pasien akan dilakukan 1. Anamnesa oleh dokter jaga IGD 2. Pemeriksaan fisik dan TTV oleh perawat IGD 3. Ambil sambal darah 4. Dilakukan pemeriksaan rongsen 5. Pasien diantar ke ruang isolasi COVID-19 menggunakan ambulan RSUD Kawali Untuk buku reka medis, pasien diantarkan melalui jalur hijau setelah perawat dan dokter pemeriksa selesai mengisi secara lengkap Terakhir, tiba di ruangan isolasi COVID-19 Perawat isolasi COVID-19 menerima di depan pintu lift dan mengarahkan ke kamar pasien